Sepertinya, kegembiraan liburan akhir tahun ini harus ditinjau ulang. Mengapa demikian? Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Jelang libur akhir tahun, banyak orang yang tengah mengerencanakan pelesiran, berwisata atau berkunjung ke keluarga di luar kota, pulang kampung, ataupun melangsungkan resepsi pernikahan. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran kasus positif COVID akan mengalami lonjakan. Sepertinya, kegembiraan liburan akhir tahun ini harus ditinjau ulang. Mengapa demikian? Ada berita di Media Indonesia, 25 Oktober 2020, libur akhir tahun mengkhawatirkan. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengingatkan, libur panjang akhir tahun ini berpotensi memunculkan kasus positif yang jauh lebih besar daripada libur-libur panjang sebelumnya. Potensi tersebut, kata Wiku, muncul karena libur akhir tahun memiliki durasi lebih panjang, sehingga risiko penularan menjadi lebih tinggi. Dihawatirkan berpotensi meningkatkan kasus menjadi dua, bahkan tiga kali lipat, lebih besar daripada masa libur panjang sebelumnya. Ujar Wiku di kantor Kepresidenan Jakarta. Karena itu, pemerintah sedang mengkaji periode masa libur akhir tahun demi keselamatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kebijakan itu diakui Wiku, bukanlah pekerjaan atau kebijakan yang menyenangkan banyak pihak. Kami memahami, setelah berjibaku dengan pandemi sejak Maret lalu, masyarakat sudah jenuh dengan rutinitas yang kebanyakan dihabiskan di rumah. Tetapi perlu saya ingatkan, musuh kita belum hilang sepenuhnya. Pandemi belum selesai. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan libur Hari Raya Natal pada 24-25 Desember. Kemudian dilanjutkan cuti bersama akhir tahun pada 28-31 Desember sebagai pengganti libur Hari Raya Idul Fitri lalu. Libur masih berlanjut sampai 1 Januari 2021. Karena jatuh di hari Jumat. Sehingga ada Sabtu, Minggu, Libur, baru Senin masyarakat mulai beraktivitas kembali. Jadi, apakah kekhawatiran pemerintah hanya sekedar peraduga? Tidak juga tentunya. Kekhawatiran pemerintah cukup beralasan. Sebab pada 25 November lalu, Indonesia mencatatkan kasus positif sebanyak 511.836 kasus. Penambahannya hari itu 5.534 kasus dalam sehari atau penambahan paling tinggi sejak 2 Maret lalu. Sebelumnya pada 28 Oktober sampai 1 November, pemerintah sudah memperlakukan cuti bersama dan libur panjang long weekend yang kini dampaknya mulai terasa beberapa waktu terakhir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui adanya dampak libur panjang terhadap kenaikan kasus COVID-19. Ketika kasus turun, ada long weekend yang kita laksanakan. Konsekuensinya sekarang kita mulai menyaksikan kenaikan kasus lagi. Terang Anies. Bukan hanya di Jakarta. Wakil wali kota Yogyakarta, Heru Purwadi mengakui, perkembangan kasus COVID-19 di kota Yogyakarta pun mengalami kenaikan. Kenaikan ini terutama jika dibandingkan sebelum masa libur akhir Oktober lalu. Waktu itu masih berkisar 45 kasus positif harian yang ditangani layanan rumah sakit di Yogyakarta. Namun saat ini ada 147 kasus COVID-19 harian yang ditangani. Artinya, 3 minggu pasca liburan ada kenaikan 3 kali lipat lebih di Yogyakarta. Yang menarik, jika dilihat dari pertumbuhan kasus di kota Yogyakarta, banyak kasus baru terjadi dalam kluster keluarga. Secara keseluruhan, kasus rumah tangga mencapai 65% dari semua kasus COVID-19 di Yogyakarta. Dalam keluarga lho, bukan kayak ini satu hal yang menarik, sekaligus miris. Misalnya, ada satu keluarga yang melakukan perjalanan keluar kota, atau kerja maupun liburan. Namun, sekembalinya dari luar kota, mereka menularkan kepada anggota keluarga lainnya. Ada juga kasus yang muncul dari anggota keluarga yang terpapar dari rekan kerja di kantor. Kemudian, mereka menularkan ke keluarganya di rumah. Dengan demikian, yang harus diingatkan adalah agar prokas COVID-19 di rumah dijalankan dengan baik, pesan wali kota Yogyakarta itu. Jadi, apakah lonjakan kasus baru akibat libur panjang akhir tahun bisa ditekan? Di sisi lain, pemerintah menyatakan tengah mencermati dan menganalisis data tentang mobilitas ekonomi dan dampaknya pada pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu berkaitan dengan pemangkasan libur panjang di akhir 2020. Presiden meminta kita melihat data-data yang ada. Kemarin dilihat pada Oktober, terjadi beberapa perkembangan. Aktivitas ekonomi sudah menunjukkan kelemahan kembali. Ini seiring dengan kenaikan COVID. Ini jadi sesuatu yang diperhatikan betul. Apakah dengan libur panjang, masyarakat melakukan aktivitas tinggi, namun tidak timbulkan belanja? Dan menimbulkan tambahan kasus COVID. Ini harus dijaga, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi alasan. Bila libur panjang tetap diagendakan pada akhir 2020, maka jumlah hari kerja di Desember hanya 16 hari. Jumlah itu dinilai terlalu sedikit untuk mengingkit aktivitas perekonomian. Karena dengan banyaknya hari libur, akan banyak pula perkantoran yang tutup dan berdampak pada tingkat konsumsi. Dengan jumlah hari menurun, konsumsi listrik di bidang bisnis kemudian manufaktur menurun. Dan ini berarti dampaknya ke ekonomi di sektor produksi juga menurun. Di konsumsi tidak pick up juga. Ini harus dilihat terus untuk semua aspek. Kita tidak hanya melihat di satu sisi, tapi semuanya. Aspek kesehatan, ekonomi, kegiatan usaha, dan lainnya, jelas Sri Mulyani. Jadi lebih menguntungkan mana? Libur akhir tahun tetap panjang? Atau justru dikurangi? Seperti kita tahu, sektor transportasi juga tengah bersiap menyambut alibur akhir tahun. Dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan puncak arus libur panjang Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 23-24 Desember. Dan puncak arus balik terjadi 2-4 Januari 2021. Libur panjang sendiri akan mulai pada 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021. Kemenhub telah mempersiapkan jilang libur panjang. Pada 18-22 November dilakukan survei kesiapan sarana dan prasarana. Lalu pada 24 dan 25 November dilakukan evaluasi internal, kata Menhub. Kemenhub juga akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat keberangkatan, selama perjalanan, hingga kedatangan. Lalu menjamin ketersediaan layanan transportasi dan menyiapkan armada tambahan untuk mengantisipasi lonjakan. Di sisi lain, Menteri Perhubungan memperkirakan jumlah penumpang angkutan umum pada libur Natal dan Tahun Baru akan turun tajam jika dibandingkan dengan periode liburan tahun lalu. Menurutnya, setiap moda transportasi mengalami penurunan jumlah penumpang terkecuali jasa penyeberangan yang akan naik 6%. Penurunan jumlah penumpang yang signifikan diperkirakan terjadi pada moda transportasi bus, yakni hingga 80,26%. Moda kereta api juga diperkirakan akan mengalami penurunan penumpang yang signifikan hingga 74,1%. Ada pun jumlah angkutan laut diperkirakan turun 45,6%. Tapi untuk pesawat bersifat fleksibel, bila ada kenaikan, karena keberadaan pesawat yang setiap saat bisa ditambah, kata Budi. Kemen Hub dikatakannya telah menyiapkan moda transportasi secara fisik. Rinciannya sebanyak 276 kereta api, 50.317 angkutan bus, sarana kapal 218 unit, dan angkutan udara 442 unit. Jika kembali ke pembahasan sebelumnya, apakah lonjakan kasus COVID semata-mata karena panjangnya liburan akhir tahun? Sebenarnya tidak loh. Masih ingat gak kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada 10 November 2020 lalu, saat pemimpin FPI Rizik Sihab tiba di tanah air? Ribuan orang sifatisan Rizik yang datang bukan hanya memacatkan bandara dan membuat jadwal penerbangan berantakan, melainkan juga meningkatkan risiko klaster penyebaran COVID-19. Di pekan yang sama, kerumunan tidak hanya sekali terjadi. Ribuan orang juga berkumpul pada acara melulit Nabi kegiatan Rizik Sihab di Megamendung, Jawa Barat pada 13 November lalu. Keesokan harinya, pada 14 November 2020, ada lagi kerumunan di wilayah Petamburan Jakarta Pusat saat pernikahan Putri Rizik Sihab yang juga dihadiri ribuan orang. Kasus kerumunan Rizik ini pun masih bergulir sampai sekarang. Dua kapolda telah dimutasi. Dua gubernur, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Riduan Kamil dipanggil oleh Barat Skrim Polri. Penyidik Polda Metro Jaya sudah menaikkan status kasus pernikahan Putri Pimpinan Rizik Sihab di Petamburan Kepenyidikan. Hal yang sama juga dilakukan Direktorat Reserse Umum Polda Jawa Barat yang menaikkan status perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan di kegiatan Rizik Sihab di Megamendung ke tahap penyidikan juga. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengungkapkan berbagai kegiatan yang diselinggarakan oleh Front Pembela Islam itu telah berkontribusi dalam penambahan kasus COVID-19 di tanah air. Untuk itu, Doni meminta masyarakat yang terlibat di acara-acara tersebut untuk melakukan tes swab anti-gen yang telah disiapkan pemerintah dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta di sejumlah puskesmas. Pemeriksaan itu dilakukan secara gratis kepada masyarakat. Hal itu sangat penting supaya sesegera mungkin diketahui apakah ada yang ikut berkerumun tersebut terpapar atau tidak, kata Doni. Jika terbukti positif terpapar, mereka wajib melakukan isolasi mandiri dan mencegah terjadinya penyebaran virus yang lebih peluas. Dalam pelacakan kontak di wilayah Petamburan Tanah Abang, kerumunan Rizik terbukti meningkatkan angka positif COVID-19 di wilayah tersebut. Lurah Petamburan Setianto dan 20 warga lainnya dinyatakan positif COVID-19. Itu baru satu wilayah di Petamburan. Jangan lupa, ada kerumunan-kerumunan lainnya yang juga dikhawatirkan meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eikman Amin Subandrio berpendapat, mengurangi atau menghilangkan libur panjang bukan satu-satunya cara untuk menekan penyebaran virus corona. Nah, menurutnya solusi utama ialah peningkatan kesadaran masyarakat agar disiplin melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Amin menyebut, masih ada 20 hingga 30 persen masyarakat yang tidak mempercayai COVID-19. Mereka lah yang harus dijangkau agar sadar bahwa COVID itu ada dan berbahaya. Tanpa penyadaran, mereka akan terus abai terhadap protokol kesehatan sehingga menyebarkan virus kepada orang lain. Liburan atau tidak liburan di akhir tahun, penyebaran COVID-19 belum berakhir hingga kini. Mau sampai kapan kita menghadapi COVID-19 ini jika masih terus abai dan tidak peduli protokol kesehatan? Yang rugi bukan orang per orang, tapi seluruh sendi kehidupan yang rugi jika pandemi ini tak kunjung berakhir. Jika masih abai protokol kesehatan, lupakan saja lah liburan akhir tahun itu. impossible. Terima kasih. . Tparang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.